Pembelajaran geografi Pembelajaran geografi Alat eksperimen untuk arus laut Semua alat tersebut terbuat dari botol dan stopless plastik bekas yang menjadi sampah di sekolah Cara pembuatannya mudah, alat yang dibutuhkan juga sangat sederhana dan biayanya sangat murah Melalui video berbagi praktik baik ini, saya melakukan pembelajaran geografi berdiferensiasi Dengan melakukan merdeka, bereksperimen, menggunakan sampah sekolah Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan adalah berdiferensiasi dalam hal, proses, dan produk Langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan yaitu Pada tahap persiapan, saya memperkenalkan empat model alat eksperimen arus laut Masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda Baik dalam pembuatan maupun dalam penggunaannya ketika melakukan eksperimen Setiap kelompok siswa bebas menentukan model yang mereka pilih Mereka akan membuatnya dan melakukan eksperimen secara mandiri Sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok Setiap kelompok bawa sesuai dengan model yang dipilih Silahkan diskusikan setiap kelompok menentukan model alat yang mau dibuat Terserah kalian Yang pilih model A ada? Yang pilih model B? Berapa kelompok? Satu, oke satu Gak apa-apa? Model C ada? Berapa kelompok? Model C? Model C ya? Oke, dua kelompok Oke, model D? Kami Wuh, keren Wuh, banyak malahan Oke Pada saat hari pembelajaran tiba Setiap kelompok membawa perlengkapan dan bahan untuk membuat alat eksperimen Selanjutnya, guru membagikan lembaran petunjuk pembuatan Dan juga menjelaskan secara rinci jika siswa mengalami kesulitan Kemudian setiap kelompok membuat alat eksperimennya masing-masing Ruangnya ada dua Satu di sini Satu di sini ya Di sini Dan di sini Kira-kira Segini lah ya Tengok dulu, tengok kerennya baru kaki lagi Tahap berikutnya Ketika setiap kelompok telah menyelesaikan pembuatan alat eksperimennya Guru membagikan petunjuk cara melakukan eksperimen Setiap kelompok berdiskusi sebelum melakukan eksperimen di luar kelas Coba selesai alatnya ya Oke Berarti silahkan pelajari cara eksperimennya Terus pewarna Terus pewarna Biar agak kental Mulai, silahkan Mengalir dong Nanti-nanti lihat bagian di selangnya nanti Oke, bagian bawahnya beda tau warnanya Iya kok, dengan bagian atas Itu dia mati semua itu Perubahannya Pelan-pelan bersamaan Seimbang Kasih seimbang Enggak seimbang Tingginya Oke, satu, dua, tiga Lihat tadi Yang mana mengalir kemana Yang ini dari sini Nah Oke Perhatikan nantinya Tujuan Tujuan Oh iya Cukup Ternyata Pelan-pelan Pelan-pelan Enggak 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 menyatu Enggak menyatu kan Enggak menyatu Pak Tigakelombang Ya jadi YEEEH Oh iya berhasil Tunggu tunggu Dicokan dulu ya Tess Duktikan bahwa yang di atas tidak asin Tidak Derasinkan Berarti sukses Oke Oke Kelompok yang sukses Dapat 30 Poin Oke lihat Eh tumpah-tumpah Oke tidak apa-apa Terus saja tidak apa-apa Kita lihat nanti Perhatikan Kenapa bisa tumpah Baru ini karena Bapak juga belum pernah Alami yang begini Seru kan Bapak belum pernah tes yang tumpah begini Hai Halo berhati Ini percobaan satu ya Eh di video kan kalau perlu Bisa juga Lepas baru kasih agak berpisah Nah lihat Jangan ada udara disitu Nah lihat Yang dibawa tuh Warnanya apa tuh Oke Mantap kan Ini baru percobaan pertama ya Biar gitu Biar gitu Biar deh Gak apa-apa Lihat saja Lihat saja Sudah sudah lepas Yang penting jangan jatuh Lihat itu Lihat itu Lihat ini Lihat ini Sampai selesai Sebagai tahap air Ketika setiap kelompok telah menyelesaikan eksperimennya masing-masing Maka mereka berdiskusi untuk menyusun laporan hasil eksperimen Sebagai simpulan dan refleksi dari karya saya ini Melalui pembelajaran geografi berdiferensiasi Merdeka melakukan eksperimen dengan sampah sekolah Maka siswa saya dapat mengamati dan memahami bagaimana proses arus laut terjadi akibat perbedaan kadar garam Siswa saya mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan Karena mereka membuat alat sendiri dan melakukan eksperimennya secara mandiri Melalui pembelajaran berdiferensiasi Merdeka bereksperimen menggunakan sampah sekolah ini Akhirnya saya menyadari bahwa sebagian siswa saya masih kurang paham tentang bagaimana melakukan pengamatan dan membedakannya dengan analisis terhadap suatu fenomena geosfer Dan ini terus akan saya tingkatkan, saya latihkan untuk peningkatan kompetensi mereka Demikianlah karya saya Semoga bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh